oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini adalah video yang sangat berharga dan sangat penting ya untuk teman teman ataupun teknisi maupun juga anak tkj yang ingin mengetahui cara memperbaiki komputer ya nah jadi di depan saya sudah ada power supply ada ram dan kemudian juga ada cpu oke jadi yang paling penting kalau misalkan teman teman menemui atau menemukan masalah ya seperti mati total ataupun cpu nyala tetapi tidak tampil gambar nah itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya contohnya kalau misalkan ini ada cpu kemudian kita tekan si tombol power ini kemudian di lampu indikator powernya tidak menyala itu yang paling sering terjadi adalah power supply nya yang sudah mati teman teman ya nah ini adalah power supply dan power supply itu adalah komponen yang sangat penting sekali karena kalau misalkan power supply ini rusak itu si komputer bakalan mati total jadi kalau kita tekan tombol power di cpu nah kemudian ini tidak ada respon sama sekali ya lampunya tidak menyala berarti itu ada kerusakan di power supply oke dan power supply ini untuk harganya dari yang termurah mungkin sekitar 120 ribu ya sampai jutaan ya nah tentunya untuk harga yang lebih mahal biasanya lebih pawet ya nah untuk yang sering saya beli karena disini kebutuhannya untuk di lab sekolah jadi saya tidak bisa memaksakan untuk membeli spare part ataupun komponen yang harganya jutaan ya karena harus disuaikan dengan budget yang ada nah kemudian solusinya ya tentunya kita harus mengetahui ya variasi ataupun harga-harga yang ada di komputer yang ada di toko gitu ya dan biasanya yang paling saya sering beli itu adalah power supply yang kalau menurut saya lebih bagus nih nah rekomendasi dari saya kalau misalkan teman-teman membeli power supply yang harganya murah tetapi bisa diandalkan teman-teman silahkan beli yang mereknya advanced ini tidak ada embel-embel 80 plus jadi kita ingin membeli power supply dengan harga murah saya rekomendasikan untuk merek advanced dan saya pernah juga membeli si power supply harganya sekitar 120 ribu itu walaupun baru tetapi ke si CPU nya itu tidak kuat ya nah itu bisa saja diakibatkan karena mungkin watt nya kurang ya tapi biasanya ya sepengalaman saya menggunakan merek advanced ini jarang sekali menemui kerusakan dan selalu lancar-lancar saja ya jadi saya rekomendasikan ini oke jadi kalau misalkan mati total berarti power supply nya sudah mati walaupun ya masih bisa saja terjadi komponen yang lain seperti kabelnya yang sudah rusak ya kabel power yang ke CPU nya ataupun motherboard nya yang sudah rusak juga tidak bisa terjadi nah kemudian yang kedua kalau misalkan kita menekan tombol power ini menyala tetapi si monitor tidak menampilkan gambar ya CPU nya nyala tapi si monitor nya no signal itu bisa diakibatkan karena komponen RAM ya jadi jadi yang kedua ini ada komponen RAM nah seperti ini ya ini RAM nah kalau misalkan kita menemui si komputer itu menyala tetapi tidak tampil gambar atau ada tulisan no signal itu biasanya diakibatkan karena RAM ya bisa ya salah satunya RAM yang bermasalah kita bisa mengganti ataupun dibersihkan ataupun juga di ya di tuker posisi slot nya ya karena biasanya di CPU itu ada slot A ataupun B jadi kita bisa coba dipasangkan di slot yang lain nah kemudian kalau misalkan ada tampilannya tapi tampilannya itu seperti TV yang tidak ada sinyal ya gitu ya nah itu bisa juga diakibatkan karena RAM yang bermasalah oke jadi itu dua permasalahan yang paling sering saya temui yaitu CPU mati total ataupun si komputer nyala tetapi tidak tampil gambar ya jadi kesimpulannya untuk komputer mati total itu biasanya karena power supply yang udah mati kita tinggal beli yang baru kalau si komputer menyala tetapi no signal tidak tampil gambar itu biasanya karena RAM ya selain dari RAM juga bisa dari baterai CMOS motherboard dan lain-lain ya tapi dua komponen yang paling saya perhatikan ya dua komponen yang paling sering bermasalah juga oke semoga video ini bisa bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya